Pemerintah memberikan kadu akhir tahun kepada para pelaku usaha. Kadu ini tertuang dalam PP No. 78 Tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Fasilitas pajak penghasilan diberikan pada tiga kategori investor, yaitu memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau yang memiliki kandungan lokal yang tinggi. Ada empat jenis fasilitas, yaitu pengurangan penghasilan yaitu 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktifa tetap dibebankan selama enam tahun masing-masing 5%. Kemudian penyusutan yang dipercepat atas aktifa tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktifa tak berwujud. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia 10% atau tarif lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Aturan baru fasilitas PPH ini diundangkan 13 November 2019 dan mulai berlaku 30 hari sesudahnya atau 13 Desember 2019. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.